Oke, ada yang bertanya via Facebook ya Kita coba bacakan dari Siapa ini? Dari Mas Bambang Setio Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala shidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli wa barikali Selamat pagi Pak Doktor dan juga Bang Yos Saya ambau dari Purbalingga Masya Allah Ijin bertanya ya Saya ini remaja usia 22 tahun Saat ini kesibukan saya kalau pagi Saya kuliah dan sorenya bekerja sampai malam Terus seperti itu alur kehidupan saya setiap harinya Pertanyaan saya Saya minta tipsnya Pak Doktor Agar badan tetap sehat Semua kesibukan tetap berjalan dengan lancar Dan terhindar dari penyakit stres Karena banyaknya deadline yang harus diselesaikan Terima kasih atas tipnya Dok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tipsnya adalah penuhi hak tubuh Jadi hak tubuh kita adalah hak untuk dapat makanan yang bergizi Jadi perbanyak sayur-mayur, buah-buahan, minum air putih yang banyak Makan jangan nunggu lapar Tapi bentuk tanggung jawab Bentuk tanggung jawab kita adalah dengan makan tepat waktu Jadi sarapan pagi, makan siang, makan malam Niatkan bahwa gini Kita capek, kita lelah, kita bekerja, kita ibadah Itu butuh tenaga Tenaganya dari mana? Dari makanan yang kita makan Karena kita untuk menunaikan kewajiban itu butuh tenaga Maka makan kita ya kita hukumi wajib jadinya Jadi bukan lagi makan itu sekedar memenuhi selera Atau mungkin sekedar rekreasi Bukan, makan itu adalah kewajiban Itu yang pertama Yang kedua, bahwa tetap butuh harus istirahat ya Tubuh butuh istirahat Istirahat itu tidak mesti harus durasinya sekian jam Yang penting berkualitas Ada beberapa hamba Allah yang tidurnya hanya 3 jam, 2 jam, 4 jam Tidak masalah jika berkualitas Yang ketiga, jaga selalu psikologis agar gembira Gembira terus Jadi kalau stres itu awal dari sakit Karena begini Pekerjaan yang berat sekalipun Jika kita lakukan dengan hati yang senang, yang gembira Itu maka akan ringan Tapi kalau pekerjaan ringan Tapi melakukannya dengan penuh keterpaksaan Tidak gembira Maka akan menjadi sesuatu yang sangat berat Nah itu rumusnya disitu Jadi bagaimana kita bisa gembira Di setiap keadaan Kapanpun dimanapun Ya tentunya Nah kita latihan untuk Untuk gembira Untuk gembira Jadi gembira itu maksudnya gini Bang Yos Kami sering mencontohkan ke pasien-pasien kami Dok gimana harus gembira dok Masalah saya banyak Begitu kan Ya tinggal dirubah sudut pandang saja Ya Contoh Contoh Saya kemarin ada seorang ibu Bang Yos Ada seorang ibu Ngeluh Gimana saya harus gembira dok Suami saya itu Revel pisan gitu kan Revel pisan itu revel banget Bahasa Cirebon Saya bilang begini Bu kita itu orang awam Orang awam itu ibadahnya sabar Gitu Kalau Bang Yos kan Orang alim Ibadahnya ya Salat tengah malam Menghidupkan malam Dengan puluhan rokaat Berjus-jus halaman Quran Setiap hari Gitu kan Kalau orang awam itu kan Ibadahnya ya wajibnya saja Malamnya ya tidur Ya tapi Allah sayang ke ibu Maka Allah kasih fasilitas Supaya ibu juga banyak pahala Dengan apa Yang paling gampang sabar Gak pakai modal Sabar Maka Allah kirimkan kekurangan Di pasangan ibu Jadi Nah udah itu saja Jadi Lebihnya syukuri Kekurangannya Ya sudah Ya syukuri Karena skenario Allah kan gitu Dengan pola pikir begitu saja Itu sudah Hilang beban Bang Yos Hilang beban Jadi Sudah mulai besok Ibu bangun tidur yang gembira Kalaupun apapun yang terjadi Pada raut wajah suami ibu Tawari Mau minum manis apa dingin Anget apa panas Gitu ya Tawarin Dok Gak dijawab Ya Gak dijawab Ya bikinkan saja Sudahlah Nanti juga Gini Karena gini Nanti Karena gini Orang itu kenapa lupa Susah gembira Karena gini dok Mengira bahwa gembiranya itu Adalah dari Pasangan Dari uangnya Dari rumah Padahal bukan Yang memberi gembira adalah Allah Gitu lah Maksudnya Jadi Ya Ya ikuti saja Apa yang disuruh Allah Seperti itu Nanti kita akan dapat gembiranya sendiri Gitu Jadi tipnya untuk Mas Bambang itu Ciptakan kegembiraan Kegembiraan Jadi Jadi kalau di tempat kerja Harus sudah siap nih Ada pimpinan yang arogan Teman sejawat yang menang sendiri Jadwal yang gak adil Kita yang capek Dia yang dapat uang banyak Terus kemudian Ketidakadaran Ketidakadaran Dan Itu yakini bahwa itulah Cara Allah Ngasih pahla yang banyak ke Anda Gitu Gitu saja sudah Itu sangat ringan sekali Itu sehat Kalau sudah begitu Baik Ya